Pemisah seperti yang kita ketahui, tepat hari ini tanggal 25 November tahun 2016, kita memperingati Hari Guru Nasional. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan tanggapan dari guru sendiri, kira-kira apa harapan-harapan mereka di Hari Guru ini. Ikut saya. Tanggapan saya untuk memperingati Hari Guru yang ke-71 sangat baik. Dalam hal ini kami berkumpul di sini, tidak lain. Bagaimana pendidikan nanti Indonesia ke depan ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Harapan Bapak sendiri bagaimana di Hari Guru ini? Harapan saya mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini memperhatikan termasuk guru honore. Ya harapan kami insya Allah semua guru itu berharap yang terbaik untuk masa depan. Kemudian kalau bisa sertifikasi itu dikaitkan dengan gaji. Di Hari Guru ini semoga pemerintah juga memperhatikan tunjangan-tunjangan ini supaya lancar, jangan sampai, ya tepat waktu sampai 4 bulan baru. Kemudian guru kan terbaik dituntut, ini, ini, macam-macam. Jadi kami harapkan itu pemerintah perhatikan juga dan ada, apa namanya, seperti terlalu banyak juga ini, apa. Apa namanya itu, terlalu banyak kuntut, kami selalu dari guru, harus tepat waktunya, karena ini juga kasihan, sertifikasi juga agak lambat-lambat terus, kami mohon supaya tepat waktunya itu. Pemerintah itu merangkul semua guru itu, arahnya itu demi untuk meningkatkan pendidikan. Harapan kami ya, sebagai pengurus provinsi, tentunya kita menginginkan bahwa guru ke depan nanti, karena ini, apa, sekarang dari kota ke provinsi insya Allah 2017 ini. Tentunya kita harapkan lebih berkualitas SDM-nya ya, dengan tentunya bahwa apa yang sudah di gariskan pemerintah, kita ikuti rambu-rambu itu, baik itu, apa namanya, di sekolah, bentuk pembelajarannya. Karena kita tahu sekarang, ini kan beda dahulu dan sekarang, tahu dulu di kota, sekarang masuk dari provinsi insya Allah. Bapak, kita mengharapkan bahwa guru nanti di soalan SDM-nya lebih bagus dan krakernya lebih bagus ya, sehingga tidak ada info-info yang kita dengarkan seperti sekarang ini. Nah, sehingga bahwa saling mengisi di antaranya, karena sekarang khusus SMA di provinsi.